Intro Selamat datang kembali di channel Radio Tempur Belum genap 3 tahun dan Alex Pereira telah memantapkan dirinya untuk masuk ke jajaran Hall of Fame suatu hari nanti Bagaimana tidak, dalam UFC 300 kemarin Alex Pereira tidak hanya berhasil menjadi juara 2 divisi Namun juga berhasil mempertahankan sabuk di divisi barunya ini Mengingat pertandingan berlangsung sangat-sangat singkat Mari kita bahas hal yang terjadi sebelum pertandingan Dalam media day, Jamal Hill sempat menghampiri Alex Pereira untuk meminta tanda tangan pada jaketnya Gestur ini diapresiasi oleh Pereira Dan mengira besok akan menjadi duel sesama kesatria yang saling respect seperti duelnya melawan Yuri dulu Namun dalam press conference entah untuk menjual pertandingan atau memang inilah wajah asli Hill Jamal Hill tiba-tiba berubah dan menghina Alex Pereira Alex yang awalnya respect menjadi teringat kembali pada misi balas dendam atas penyiksaan yang Jamal Hill dulu lakukan pada gurunya Dan hal ini ia tunjukkan di malam pertandingan itu Dalam walkoutnya, Alex Pereira masuk menggunakan lagu dan tarian khasnya Menariknya, Jamal Hill tidak hanya menunggu di dalam oktagon Tapi menghampirinya depan pagar Dan ketika Alex menembakkan panahnya Jamal Hill melakukan gestur melangkap panah tersebut dan mematahkannya Ya bisa dibilang kerenan duel walkoutnya dibandingkan duel aslinya sendiri Jamal Hill masih berapi-api ketika Bruce Buffer membacakan nama mereka masing-masing Namun Bravado ini berubah ketika hitung mundur menuju pertandingan dimulai dan mereka saling bertatapan Jamal Hill melihat langsung tatapan dingin Alex Pereira yang tidak sabar ingin memangsanya Tidak ada duel cantik ataupun duel point di mata Alex Pereira saat itu Duel yang terpancar dari matanya adalah duel predator dan mangsa Pertandingan dimulai dan Jamal Hill langsung memasang kuda-kuda shot pau Gua rasa inilah strategi yang disiapkan Hill untuk menanggulangi hook kiri dan leg kick dari Pereira Jual beli leg kick untuk mengukur satu sama lain terjadi selama beberapa detik Sampai akhirnya satu tendangan Hill mendarat ke kemaluan Pereira Dan gua rasa inilah penyebab kekalahan Jamal Hill Adegan ini banyak sekali diulang dan diposting di berbagai sosial media usai UFC 300 Alex Pereira menghentikan Herb Dean untuk melanjutkan pertandingan Namun yang luput dari perhatian orang adalah Alex Pereira yang tetap fokus pada mengsanya Dan Jamal Hill yang malah lengah melepaskan fokusnya Melawan fighter seberbahaya Alex Pereira yang memiliki tinju sekali mati Kita tidak boleh lengah bahkan sepersekian detik pun Ketika tendangan kemaluan ini terjadi Hill malah melepas fokusnya dan menunggu arahan dari Herb Dean Dan melanjutkan pertandingan ketika Alex mantikannya Hal ini sangat fatal Hill harus mengkalibrasi kembali fokusnya ke dalam pertandingan Sedangkan Alex Pereira sudah siap-siap menerekam mangsanya Dan hasilnya One two ditembakkan Alex Pereira dengan kaki yang menginjak kaki depan Hill Untuk mematikan langkahnya Hill memperi tinju pertama yang ternyata pancingan Dan masuk kelas shovel hook yang langsung menjatuhkan Jamal Hill Dan Alex Pereira langsung menghujaninya dengan ground and pound Sampai Herb Dean menghentikan pertandingan di menit ketiga detik ke-14 Usai pertandingan Glover Teseira memberikan sabuk hitam Brazilian Jiu Jitsu pada Alex Pereira Memang lucu sih Seperti kata Joe Rogan Pertandingan tadi itu gak ada BJJ-BJJ-nya sama sekali Tapi untuk orang seperti Pereira Ya sabuk apa juga kasih aja lah Danny White pun menghormati sabuk pemberian Glover ini Dengan menyempatkan sabuk Yosila Heavyweight pada bahu Pereira bukan pinggangnya Hal ini menarik Karena kembali ke meme dulu Alex Pereira selalu lebih baik dari adesanya Sekarang Alex Pereira sudah sabuk hitam Brazilian Jiu Jitsu Sedangkan Israel seadisanya masih disabuk ungu Brazilian Jiu Jitsu Dan resmilah title defense pertama seorang Alex Pereira di divisi keduanya Suatu prestasi yang bahkan belum pernah dilakukan pendahulu-pendahulu double champnya Prestasi yang diukir oleh Alex Pereira di waktu yang singkat ini Dan menariknya ini semua berkat satu interview Andaikan Israel adesanya tidak mengatakan hal ini dalam interviewnya Mungkin Israel akan tetap menjadi juara dominan UFC middleweight Dan Alex Pereira masih bekerja di bengkel ban Tapi respek juga pada kerja keras Pereira dan TKT yang pantang menyerah Meskipun di debut MMA-nya ia di pencundangi Berkat dendam yang membara Pereira terus berlatih dan mengejar ilmu Sampai menjadi legenda hidup seperti sekarang ini Dalam post-fake interview Pereira berkata ia ingin mengukir sejarah yang lebih gila lagi Dengan menyasar kelas heavyweight Tom Aspinal mengunggah foto tanpa caption mengenai dirinya yang menantap Pereira Sebelumnya mereka sempat membangun kisah dalam UFC 295 kemarin Di main event, Alex Pereira melawan diri prohaskah dalam perebutan sabuk UFC like heavyweight Dan di main event, Tom Aspinal melawan Sergei Pavlovich dalam perebutan sabuk interim UFC heavyweight Tom berkata di palik panggung menuju press conference Alex sempat menatapnya dari atas ke bawah Dan kata Tom, ini adalah gestur dan bahasa yang hanya dimengerti oleh sesama fighter Yang artinya Pereira sedang mengukur Tom Dan secara eksplisit menyatakan bisa beradu dengan Tom Dan Tom Aspinal menangkap sinyal dan tangan-tangan ini Naik ke kelas heavyweight bukan tidak mungkin bagi seorang Pereira Ia memang dianugerahi fisik, genetik, dan metabolisme yang luar biasa Di penimbangan like heavyweight, Pereira memang berada di berat 205 pounds Namun usai rehidrasi, ia berada di berat 232 pounds Yang mana masuk berat heavyweight Yang tidak masuk akalnya adalah Pereira bisa berkarir di middleweight Dengan badan sebesar ini dan tidak pernah missweight Ia pun bahkan tidak pernah terlihat sekarat di penimbangan badan Benar-benar genetik yang luar biasa Untuk itulah banyak fans yang menyayangkan jika Pereira tidak sempat mencoba kampanye tiga kelasnya ini Karena tidak semua fighter dianugerahi fisik dan metabolisme Untuk bisa melakukan hal gila ini Namun di post-fight press conference UFC 300 sendiri Dana White menolak permintaan Pereira Dan berkata heavyweight terlalu berbahaya untuknya When you think about him moving up to heavyweight You know, you got Jones, you got Aspinall And the list goes on and on in that heavyweight division Heavyweight division is nasty I don't know if that's the right move for him He looked damn good tonight In the division he's in So, I think you might want to stick around there for a minute But I don't know, these are all things that we'll talk about For the next 15 Tuesdays, you know what I mean? So, we'll get it figured out Dan ternyata barulah terungkap bahwa rencana awal main event UFC 300 Adalah Alex Pereira melawan Magomed Ankalaev Namun Ankalaev menolak karena bulan Ramadan Untuk itu Ankalaev langsung menanggi haknya untuk melawan Pereira Di Twitter, ia berkata Selamat Alex Pereira Saya akan menghentikanmu di ronde pertama melalui knockout Dana White, Mick Maynard Orang ini tidak punya dagu Alex Pereira melawan saya di Abu Dhabi Yah, Ankalaev Kalau kata gue sih, jangan gagah Disiplin aja dengan gulatnya Tidak perlu memaksakan diri untuk membuktikan sesuatu Karena kalau perbuatan sabuk, yang penting menang Karena jika kita lihat dalam duelnya melawan Ian Blachowicz aja Magomed hampir lumpuh berkat lekik dari Blachowicz Apalagi kalau Pereira nanti Nah, bagaimana menurut berada sekalian? Mendingan Alex Pereira melawan Magomed Ankalaev Atau naik ke kelas heavyweight Demikian video kali ini Sampai bertemu di video selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!